Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum guys, back to this channel pemain 12 dengan saya Martin Balik lagi ke Road to Glory Kaiser Lauten Dan di tanggal 31 Januari 2023 Atau di hari terakhir bursa transfer waktu gamenya Kita sepertinya tidak aktif lagi di bursa transfer teman-teman Karena dana kita juga sangat terbatas, tinggal 25,6 juta Jadi kita akan mainkan saja setengah musim kompetisi ini dengan pemain-pemain yang ada Terakhir kita mendapatkan pemain sayap kiri yang kita datangkan dari Barcelona, Alex Balde Dan di episode kali ini, perempat final menjadi laga yang akan kita mainkan perempat final di FB Pokal menghadapi Holbenheim Dan kalau teman-teman lihat disini, di babak perempat final Tim besar seperti Borussia Dortmund, lalu Bayern München sudah tersingkir semua teman-teman Tinggal misalkan bisa dibilang disini Schalke yang punya potensi untuk juara juga Schalke yang akan menghadapi Furt Kita akan menghadapi Holbenheim dan tidak boleh meremehkan Holbenheim Karena di round ketiga, Holbenheim menyingkirkan Bayern München Teman-teman, kita langsung saja memainkan pertandingan perempat final di FB Pokal Holbenheim versus Kaiser Lauten Let's go to the game Ini final di FB Pokal akan bermain di Pre-Zero Arena Tempat final, selalu masuk ke tempat final di FB Pokal Di Nr. 1... breakdown di Nr. 1... N rosebok lihat kek Cikurer di Nr. 5... during ngenge dan... ini... Underобang... den orang... ada... moi... did... mental... tentvor? dari... selamat menikmati menarik tadi saya lihat di Hovenheim di bangun cadangan mereka ternyata punya Divock Origi tapi jangan lupakan Kristen Paulson pemain yang berbahaya juga Captain tim dari Hovenheim dan di Kaiser Lauten di belakang saya coba melakukan beberapa rotasi pemain Avia, Dominic Sart, dan Ian Zimmer masuk di sini untuk tengah ke depan tidak ada perubahan kecuali di depan ya Santiago Muniz Santiago Muniz ini saya tarik dulu, saya masukkan dulu untuk menggantikan posisi striker kita, goal getter utama kita Adam Holzek yang mungkin kalau nanti saya membutuhkan seorang Holzek kalau serap goal, di luar kedua bisa kita masukkan seorang Adam Holzek Rodrigo Muniz akan kick off terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Lorelos Dominic Sartre Alex Baldi pemain yang punya kecepatan bagus pemain yang baru kita datangkan tetapi stamina-nya memang agak mengkhawatirkan sih dua pertandingan beruntun kita mainkan stamina-nya banyak terkuras apalagi kalau waktunya berdekatan pertandingannya itu kenapa saya coba gantikan dulu dengan Dominic Sartre kembali main kurang cepat tadi Kulgini Gengel Martinez dan nampaknya Origi akan jadi senjata mereka nih yang berdua Raun blocking PRK Lulu Kulgini Beneser rebut bola di Fokorigi eh sorry agak gomunis kok di Fokorigi Morelos 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 dengan kecepatannya Morelos serangan balik dan Morelos memang punya keunggulan di aspek kecepatan tidak terkejar oleh pemain dari Hovindheim Alfredo Morelos Alfredo Morelos di menit ke-11 Alfredo Morelos Paulson dan Martinez kembali Paulson Haidar waktu masih cukup panjang waktu masih cukup panjang baru 13 menit dari waktu 90 menit yang akan kita mainkan full gini potong oleh Enzimer Beneser 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 Morelos Alfredo Morelos terlepas dari Morelos ingin melakukan syuting Haidara Astenberg Olsen kembali ke Martinez sayap kosong tidak outside Raun potong lagi ya Zimmer Raun berhasil menurut bola Martinez potong lagi Pierre Calhoun Kartu kuning David Raun yellow card David Raun Moriba harus main lebih wah 2 kartu kuning sudah lebih agresif maksudnya iya Maximenko akan lebih agresif sepertinya ini on him 1 mereka tertinggal yang kedua mereka main di kandang sendiri Alexander Maximenko ya bermain lebih agresif Owen him Gazinovic Kousan solid harus solid Kaiser Lauten good Avia fairly good kehilangan bola Avia kembali lalu Poulsen kali ini dan Maximenko lumayan berbahaya Poulsen Martinez bola keluar di 33 Maximenko kalah 2 udara tadi Alfred Worelos Poulsen Martinez Poulgini Raun bagus kalian Zimmer menahan laju Raun beberapa kali menghentikan laju Raun dan Siktor Sayap Pelig Gautze Alfredo Morelos serang lagi Raspadori yes slot Alhamdulillah Rabilalamin Rodrigo Muniz serangan balik lagi lagi serangan balik teman-teman Rodrigo Muniz sekali ini 2 gol begini mah gol getter kita gak usah masuk Ozek tidak usah masuk kita seratkan saja di pertanding kali ini 2 goals bagus sekali Rodrigo Muniz kita lihat bagaimana kosongnya Rodrigo Muniz tidak ada pengawalan sama sekali dari para Bekhoven Hosen Satu goal dari dua pertandingan Haidara Hosen Ignor gol gini serang saja tidak apa-apa kita counter attack lagi nanti siapa pojok terakhir di babak pertama untuk Hoven Hain buang dan menik Sat bo blok 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 Godzah full gini come on Benasar dan kita menuju babak kedua di babak kedua justru saya memasukkan seorang back menggantikan PRK lulu memberikan waktu bermain kepada Tom Yag Kleinberg juga masuk menggantikan Lux Moriba Martinez semoga bukan pilihan yang salah mengganti PRK lulu Haidara karena berarti dua back utama kita tidak main lagi disini Beleza Barney sejak menit awal tidak dimainkan dan Kalulu sudah saya ganti Kleinberg Rodrigo Muniz Raspadour Astenberg Kembali coba membangun serangan Hoffenheim Zainadim Resort confirm Santos ada penjualan besar di hari terakhir bisa transfer ini teman-teman lagi-lagi Maximinko menunjukkan kelasnya sebagai keeper kandidat kandidat nomor 1 kita mengingkirkan Scovet Divock Origi seperti diperkirakan masuk menggantikan Martinez perlu hati-hati lagi Tomyuk luang di Divock Origi keraum Fulgini bisa lolos begitu Sposen Maximeco lagi-lagi Maximeco refleks luar biasa Alexander Maximeco Fulgini yang nampaknya ditarik corner sudah 6 kita sama sekali gak dapet corner sampai dengan 1 jam bermain ya Fulgini yang ditarik bener Ras Badori ini gagal pak diserang lagi kita tunjukkan pertahanan solid kala Kaiser Lautan Rao tidak 2 pos Maximeco WD WD di keeper 1 Maximeco Radega Muniz Lainburg Ras Badori iya gagal masih ada kesempatan lagi Ian Zimmer kosong Ian Zimmer iya halah hanya dipotong oleh Geiger Divokorigi mundur langsung Kaiser Lauten unggul 2 gol santai santai jadi gak usah buru-buru bertahan aja cukup rapi bertahan Haidara buang Maximeco kita coba tarik dulu pencetak dari Gunus bukan Valzec yang masuk tapi Wigler lagi-lagi kita berikan kesempatan untuk bermain rotasi Dajinovic Samus Klainburg masih ada Morelos yang di depan sendirian bersiap-siap kalau ada counter attack nafsu sekali potion kali ini padahal posisi goalkeeper keeper kita tidak kemana-mana tidak terlalu maju Maximeco Tomyak Boris Tomyak yang menggantikan Pierre Kalulu Genzimar Raspadori Isma Benassar kali ini yang mengisir dari sisi sayap Isma Benassar dan Mugler sebuah umpan yang sangat manis dari Isma Benassar sang kapten tim tapi hmm finish sinknya yang terlalu melebar dari Winkler Boman Genzinovic kita bener-bener mengandalkan counter-counter attack aja nih 2 goal bisa dibilang 2 goal counter attack semua tadi Morelos Winkler kali ini hampir jadi Winkler di aduh Haidara membaca permainan Raun umpan langsung ke Divokorigi masih ada pengawalan hati-hati Divokorigi Maximinko Maximinko harusnya Maximinko ini ratingnya tinggi ya berapa kali block penyelamatan hingga kita bisa clean seat bisa dibilang Winkler tahan saja Islam Bidasar serangan terakhir yang Zimmer yes Raspedor benar-benar serangan-serangan counter attack Gagomor Spodiri menuntaskan permainan kali ini 3-0 bertahan sangat baik terus saya melihat yang harusnya di main master match adalah goalkeeper kita luar biasa goalkeeper kita kita bisa clean seat teman-teman dia akan meraspedori menutup pertandingan dengan kita menang konsol 3 dan melaju ke semifinal kita lihat player performance dulu goalkeeper langsung aja kita lihat rating tertinggi bener kan rating tertinggi adalah Alexander Maximenko dengan rating 10 perfect baru disuruh Muniz raspadori dan morelos tiga-tiganya sisa ini depan 1 Maximenko man of demand kita akan lihat ya teman-teman 10 jam tersisa apakah ada tawaran masuk tidak ada 8 jam tersisa kita akan menurutin 1 jam demi 1 jam hanya informasi tawaran untuk sclutterback yang kita sudah lupakan saja tidak punya duit untuk belanja 5 jam nanti kita akan lihat pemain termahal di bursa transfer tengah musim ini siapakah terlihat sih ada Osimhan tapi apakah Osimhan memang termahal teman-teman scuvert transfer over West Brom melihat penampilan dari Alexander Maximinco saya sih tidak keberatan melepas scuvert tapi kalau harganya cocok kita coba negosiasi kalau terjual atau mau 8,5 juta mungkin saya akan lepas Simon scuvert kita lihat dulu negosiasinya transfer 6 juta saya akan ajukan biar gak rugi-rugi banget soalnya kita beli scuvert ini harganya kemahalan 9 juta sebelumnya ada yang nomor scuvert kita kasih 9 juta gak mau sekarang saya turunin di 8,5 juta apakah mau mau realistik demi menyimbangkan raca sih sebenarnya 6 juta ini saya turunin kalau dia tidak mau 8 juta ya sudah saya tidak mau lepas sampai 6 juta harga yang masih cukup jauh oke 8 juta kita melepas satu pemain ternyata kita akan geser dulu semoga jadi terjual 8 juta mungkin kita akan dapat 6,5 kali dari penjualannya pindah sekarang atau pindah musim depan kita lihat dulu di top deal teman-teman top deal pemain termahal disini ya ada Osim Henn yang pindah dari Napoli ke Real Madrid seharga 144,6 juta lalu Valverde lepas Madrid ke last week 130,5 juta Paulo Dybala yang kontraknya memakan habis bersama Juve Pinti Calcio pindah ke Liverpool ternyata dengan harga 116 juta Apakah berhasil terjual Skuvet Solangke Bring Aziz belum ada info Skuvet terjual teman-teman kita lihat apakah berada di tim kita Skuvet office squad Mali report gagal ternyata Simon Skuvet tidak jadi pindah ke West Brom Albion karena tidak tercapai kesepakatan antara agenda Skuvet dengan West Brom ya sudah berarti tetap pada Skuvet dan tidak perlu cari pemain lagi ya teman-teman terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan episode kali ini dan sudah support channel ini insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video lainnya dari channel Pemenoblas Assalamualaikum Wb dan selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankannya